Halo semua, kembali lagi di channel Rumah Tua. Kali ini kita akan membahas tentang film Pengabdi Setan 2. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info-info seram lainnya. Pengabdi Setan 2 dijadwalkan tayang pada tanggal 4 Agustus 2022 mendatang. Pengabdi Setan 2 merupakan sequel dari film pertamanya dengan judul yang sama Pengabdi Setan yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini merupakan produksi rapi film dengan sutradaranya Joko Anwar. Sebelumnya, ada satu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan memiliki ibu yang terus-menerus mengidap penyakit hingga akhirnya meninggal dunia. Ternyata, setelah kematian sang ibu, ada banyak teror dan teka-teki yang harus diselidiki oleh anak-anaknya. Setelah diusut, ternyata ibu mereka masih memiliki ikatan perjanjian dengan setan. Dalam sequel film kedua ini akan menguat keterlibatan sang ibu dalam sekte penyembah setan. Hal itu terjadi lantaran keluarga Rini yang diperankan oleh Tara Basro, terus-menerus mendapatkan teror dari sekte penyembah setan, meskipun sudah berusaha untuk pindah rumah. Tak hanya bagi mereka, teror yang dialami keluarga ini juga memakan banyak korban jiwa. Film Pengabdi Setan 2 juga akan menjawab teka-teki mengapa sang bapak pergi meninggalkan keluarganya saat ibu mereka meninggal. Tak hanya itu, kisah percintaan antara Fahri dan Abigail juga akan dilanjut yang sebelumnya menjadi ending film pertama. Joko Anwar merupakan sutradara sekaligus penulis dari sequel ini mengaku cukup tertantang dengan latar tempat yang digunakan untuk syuting. Latar tempat yang berbeda membuat dirinya merasa tertantang dan ingin membuat penonton merasakan pengalaman nonton yang seru sehingga penonton bisa ikut merasakan suasana horor. Mengingat Pengabdi Setan musim pertama mendapatkan komentar positif dari banyak orang, bahkan penonton mencapai 4 juta orang lebih. Pada ajang festival film Indonesia di tahun 2017 lalu, Pengabdi Setan mendapatkan 13 nominasi dan mendapat 7 penghargaan. Hal ini tentunya membuat Joko Anwar cukup terbebani ketika membuat Pengabdi Setan 2. Tapi Joko Anwar pun mengaku setiap kali membuat film selalu beban karena harus lebih bagus dari film terakhirnya. Nah itulah kisah tentang film Pengabdi Setan 2. Jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Tua untuk video-video seram lainnya.